Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil dan menengah menjadi tahun 2026. Semula, kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM ini akan diberlakukan mulai 17 Oktober 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri yang digelar pada Rabu 15 Mei. Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah melihat UMKM yang telah disertifikasi halal di tahun 2023 dan 2024 melonjak dibanding sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, dari target sertifikasi halal yang ditetapkan sebanyak 10 juta UMKM, saat ini baru tercapai sekitar 4.418.343 sertifikasi halal UMKM, artinya, masih jauh dari target. Oleh karena itu tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa untuk UMKM makanan minuman dan yang lain itu pemberlakuannya diundur tidak 2024, tetapi 2026 disamakan dengan mulainya kewajiban sertifikasi halal, obat tradisional, herbal dan yang lain. Jadi khusus UMKM itu digeser ke 2026, ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Mei. UMKM yang dimaksud adalah usaha mikro dengan penjualan senilai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar per tahun dan UMKM kecil yang penjualannya sampai dengan Rp15 miliar per tahun. Sedangkan, sertifikasi halal usaha yang tergolong menengah dan besar tetap diberlakukan mulai 17 Oktober 2024. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Hermawati Setiorini mengatakan, sosialisasi aturan kewajiban sertifikasi halal belum sepenuhnya dapat diketahui UMKM, terutama usaha mikro. Sebagai informasi, tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024 antara lain, pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.